Kondisi pandemi COVID-19 saat ini tengah menjadi sorotan utama, namun di sisi lain kita juga harus menjadi perhatian bersama melihat yang terus berjuang melawan virus lainnya yaitu virus HIV. Kegiatan yang berkolaborasi antara PMI Kota Sukabumi dengan KPA Kota Sukabumi ini disambut baik, terutama dalam upaya sosialisasi terkait protokol kesehatan dan juga edukasi PHBS. Kepada kelompok rentan seperti kelompok ODA, orang dengan HIV AIDS. Kelompok ODA menjadi fokus perhatian dari PMI saat ini, karena kelompok masyarakat yang rentan terjadi penularan COVID-19, sehingga pihaknya melakukan berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi, serta mendistribusikan paket bantuan perilaku hidup bersih dan sehat. Kepada kelompok yang digabung oleh teman-teman dari PMI, mereka ingin fokus ikut membantu masalah-masalah teman-teman yang berkaitan dengan masalah HIV, yaitu pencegahan. Kenapa? Salah tugas dari PMI juga salah satunya adalah ikut mengatasi masalah yang berkaitan dengan HIV, sehingga cocok dengan kami dari KPA begitu. Kami berkopulasi untuk mengundang teman-teman yang ODA begitu, buat kita punya kondisi ini di masa COVID-19. Nah ini kita jelaskan bahwa kondisi itu bisa kita laksanakan bersama kalau kita bergandingan tangan untuk mengatasi bersama. Harapannya dengan keadaan seperti ini, dengan adanya pandemi seperti ini, saya disini mencurahkan jadi supaya pemerintah Sukabumi agak mendengar bahwa merangkul juga untuk komunitas, baik transgender maupun komunitas NSM ataupun komunitas yang lainnya, dia bisa dibantu untuk mempermudah registrasinya. Di masa pandemi seperti sekarang ini memang beresiko tinggi terhadap orang yang hidup dengan HIV-AIDS atau ODA. Kegiatan kolaborasi ini juga sebagai rangkaian peringatan HUD PMI yang jatuh pada tanggal 17 September 2021. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat